Zua Wen, dia masih hidup. Mata Huang Jue menyipit saat dia langsung mengenali Zua Wen. Saat itu, Zua Wen telah membunuh banyak petarung kuat klan Nuwa di Pegunungan Gagak Emas. Dia bahkan telah mencuri warisan penguasa suci tujuh emosi dan enam keinginan. Kemudian, di Pegunungan Golden Crow, Zua Wen menjadi incaran semua orang. Nuwa secara pribadi turun tangan dan memaksanya untuk menghancurkan dirinya sendiri. Tapi sekarang, Zua Wen telah muncul di hadapannya lagi dan auranya jauh lebih kuat daripada saat dia berada di Pegunungan Golden Crow. Zua Wen perlahan mengangkat kepalanya dan tatapan tajamnya tertuju pada Huang Jue. Ekspresinya tenang. Tentu saja, dia pernah melihat Huang Jue sebelumnya. Dulu ketika Nuwa Zikiong terbunuh, Huang Jue adalah salah satu pembunuhnya. Dia ada di sana saat itu. Tampaknya Huang Jue masih belum tahu bahwa orang yang telah menghancurkan dirinya sendiri di Pegunungan Gagak Emas hanyalah bonekanya dan bukan tubuh aslinya. Inilah mengapa Huang Jue sangat terkejut melihatnya lagi. Luoya, Lin Yu, dan yang lainnya bingung. Ini adalah pertama kalinya mereka mendengar nama Zua Wen. Tentu saja, Luoya dan yang lainnya pernah melihat Zua Wen sebelumnya. Namun, saat itu, Zua Wen muncul sebagai seorang kultifator iblis. Penampilan dan auranya sangat berbeda dari sekarang. Inilah sebabnya mereka tidak mengenali Zua Wen. Anak ini tidak sederhana. Luoya mengerutkan kening. Dia bahkan tidak melihat bagaimana anak ini menyelamatkan Ziyang. Dalam sekejap mata, Ziyang telah muncul di tepi tembok kota. Kereta suci anak ini luar biasa. Kecepatannya mungkin bahkan lebih cepat dari kapal perang dewa. Ia juga lebih lincah daripada kapal perang dewa, kata Landau dengan suara rendah. Huff, dia hanyalah sampah di tahap awal Dharma kosmik. Meskipun tunggangannya luar biasa, dia terlalu lemah. Terlalu mudah untuk membunuhnya. Mo Yu, pemimpin klan agung dari klan Eleveran, memiliki rambut hijau di kepalanya. Matanya memancarkan cahaya dingin yang tajam. Dia tiba-tiba melompat dan melesat ke arah Zuo Wen seperti sambaran petir. Setelah aku membunuh anak ini, giliranmu, Ziyang. Dalam sekejap mata, Mo Yu muncul di atas kereta perang dewa. Kedua tangannya memegang bilah pedang, dan konstelasi bintang kuno terbalik di belakangnya meraung dengan ganas. Dia seperti dewa yang telah turun ke dunia fana, tak terhentikan. Tahap awal cahaya bintang kuno terbalik. Zuo Wen melirik Mo Yu yang mendekat dengan santai. Setelah merasakan auranya, dia menggelengkan kepalanya. Wah! Dua pedang dewa Mo Yu menebas dengan ganas. Cahaya pedang yang mengerikan itu seperti dua sinar bulan yang jatuh, tajam dan menyilaukan. Zuo Wen berdiri di kereta dengan tangan di belakang punggungnya. Dia hanya mengangkat kepalanya sedikit, dan cahaya ungu emas berkelap-kelip di antara alisnya. Gemuruh! Dua putaran cahaya pedang sepenuhnya jatuh pada kereta perang suci itu, memancarkan cahaya yang sangat menakutkan, menerangi seluruh kota suci Zizuan dalam hamparan putih yang luas. Huang Jue, Luo Ya, dan yang lainnya menyipitkan mata, bertanya-tanya apakah Zuo Wen ketakutan setengah mati. Kecepatan kereta perang itu sangat cepat, tetapi dia tidak lari. Sebaliknya, dia berdiri di sana dan membiarkan Mo Yu menyerangnya. Mo Yu berdiri di udara dengan pedang di tangannya, menatap Zuo Wen yang diselimuti oleh cahaya pedangnya, dan senyum kejam muncul di wajahnya. Nak, ada jalan menuju surga, tapi kau tak mau menempuhnya. Tak ada pintu menuju neraka, tapi kau tetap ingin menerobos masuk. Kau akan mati. Mo Yu bergumam pada dirinya sendiri. Tepat saat dia hendak menyimpan pedang dewanya, dia tiba-tiba menundukkan kepalanya. Dia melihat cahaya pedang di bawahnya tiba-tiba terkoyak oleh semacam kekuatan, dan cahaya ungu emas yang menyala-nyala melesat ke langit. Cahaya itu begitu menyilaukan dan menyala-nyala. Setelah cahaya pedang menghilang, Mo Yu terkejut saat mengetahui kereta perang dewa itu masih melayang di udara tanpa kerusakan apapun. Di dalam kereta perang dewa, Zuo Wen masih meletakkan tangannya di belakang punggungnya, dan dia bahkan tidak bergerak sedikitpun. Namun, di sekelilingnya, pedang suci berwarna ungu emas itu bagaikan ikan yang berenang, terus berputar di sekelilingnya seperti pengawal yang paling setia. Kau sangat sombong saat mengatakan bahwa aku akan mati. Kupikir kau sangat kuat, tapi aku tidak menyangka seranganmu begitu lemah. Ini benar-benar terlalu lemah. Zuo Wen menatap Mo Yu yang masih terkejut, dan berbicara perlahan dengan suara dingin dan tanpa emosi. Anda pasti bercanda, aku tidak mungkin salah. Auranya paling tinggi berada pada tahap awal fase kosmik. Bagaimana dia bisa memblokir serangan Mo Yu dengan mudah? Mata Lin Yu terbelalak saat dia bergumam pada dirinya sendiri. Bukan hanya Lin Yu, tetapi Luoya, Huang Jue, dan yang lainnya juga terkejut. Beranikah kau mengatakan aku lemah? Aku tidak menggunakan kekuatan penuhku tadi, tapi sekarang, aku pasti akan membunuhmu. Mo Yu sangat marah. Bagaimana mungkin dia tidak marah ketika dia disebut lemah oleh seorang kultifator yang kultifasinya jauh lebih rendah darinya. Oleh karena itu, Mo Yu menggunakan kekuatan supernya yang terkuat, dan kedua pedangnya saling bersilangan. Seketika, cahaya pedang yang tak terhitung jumlahnya melesat keluar, membentuk bayangan seekor paus besar yang panjangnya puluhan ribu kaki. Hantu paus yang begitu besar terbentuk dari cahaya pedang murni. Mengaum. Saat hantu paus terbentuk, ia menyelam dari kehampaan dan jatuh ke arah kereta suci Zuawen. Ku bilang kau lemah, jadi kau terlalu lemah. Ekspresi Zuawen dingin. Dia mengangkat tangan kanannya dengan lembut dan menunjuk dengan jarinya. Tiba-tiba, ki iblis yang mengepul muncul di sekelilingnya, dan matanya berubah menjadi merah tua dan jahat. Dalam sekejap, ia memasuki kondisi iblis. Esensi pedang jiwa spiritual yang melayang di sekujur tubuhnya langsung berubah hitam pekat, dan kekuatan serta auranya tiba-tiba meningkat, mencapai tingkat yang mengerikan. Wuih! Esensi pedang hitam pekat mengikuti arah yang ditunjuk jari Zuawen, dan meledak. Seluruh udara meledak dengan suara robekan yang menusuk telinga. Ledakan. Esensi pedang hitam pekat menembus langit dan langsung menghantam tubuh paus yang terbentuk dari cahaya pedang murni. Dengan suara ledakan keras, paus besar itu pun roboh, dan cahaya pedang yang tak terhitung jumlahnya pun meledak, pecah menjadi titik-titik cahaya yang tak terhitung jumlahnya. Seberkas esensi pedang hitam menembusnya, dan tanpa mengurangi kecepatan, ia melesat ke arah Moyu. Uci. Sebelum Moyu sempat bereaksi, dahinya telah tertusuk oleh esensi pedang hitam, dan darah muncrat keluar. Ini, bagaimana ini mungkin? Itulah kalimat terakhir yang diucapkan Moyu sebelum dia meninggal. Setelah berkata demikian, pandangannya menjadi hitam, lalu dia terjatuh, tubuh dan jiwanya hancur. Esensi pedang jiwa spiritual dalam keadaan iblis terlalu kuat, dan langsung memusnahkan jiwa spiritual Moyu, menyebabkan tubuh dan jiwanya hancur. Dia tidak bisa lebih mati lagi. Itu dia, kultifator iblis muda itu. Saat Luoya dan Landau melihat Zuawan memasuki kondisi iblis, mereka langsung mengenalinya. Bukankah dia kultifator iblis yang membunuh Heifa dan mengambil sumber api ilahi? Pada saat itu, Luoya mengandalkan cincin Heifa dan menggunakan seni komunikasi untuk menemukan kultifator iblis muda. Namun, mereka masih terlambat selangkah. Zuawan telah menaiki kapal dewa terakhir di kota Suci Zisuan dan menuju ke wilayah tertinggi. Jadi begitulah, kultifator iblis muda itu juga Zuawan yang menyamar. Anak ini benar-benar licik. Huang Jue bahkan lebih terkejut, dan dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengumpat dalam hati. Akan tetapi, tepat setelah dia selesai berbicara, tatapannya ke arah Zuawan dipenuhi ketakutan. Baru saja, adegan anak ini membunuh Moyu dengan mudah masih segar dalam ingatannya. Kekuatan anak ini terlalu mengerikan. 4.462 Apa yang sebenarnya terjadi? Saat Moyu jatuh, empat penguasa keluarga besar lainnya bergegas datang dari arah lain kota Suci. Mereka berpisah dengan Luoya dan keempat orang lainnya. Luoya dan yang lainnya mengepung Xiang untuk menghancurkan pusat kota Suci sementara mereka membersihkan area di luar pusat kota Suci untuk mencegah para penyintas klan Zisuan melarikan diri. Tadi, keributan yang disebabkan oleh pertarungan antara Zuawan dan Moyu terlalu besar. Oleh karena itu, mereka berempat bergegas untuk memeriksanya. Moyu sudah meninggal. Siapa yang melakukannya? Ketika mereka berempat tiba, mereka menemukan mayat Moyu tidak jauh dari sana. Mereka semua tercengang. Itu dia. Semua orang? Namanya Zuawan. Karena dia bisa dengan mudah membunuh Moyu, aku khawatir dia tidak lebih lemah dari Xiang di puncaknya. Dia bahkan mungkin lebih kuat. Dahi Huang Jue dipenuhi keringat dingin. Tiba-tiba dia berbicara sambil menatap Luoya dan yang lainnya. Ekspresinya menjadi sangat serius. Kita harus bergabung dan membunuhnya terlebih dahulu. Dia ancaman besar. Luoya berbicara dengan suara berat saat matanya dipenuhi dengan niat membunuh. Sepakat. Ayo kita bunuh dia dulu. Lin Yu, Landau, dan kelima orang lainnya setuju tanpa ragu-ragu. Adapun keempat orang yang baru saja datang, mereka mengerutkan kening. Mereka merasa bahwa Huang Jue dan Luoya hanya membuat keributan yang tidak penting. Meski mereka berempat tidak setuju, mereka tidak berani mengemukakan keberatan. Bagaimanapun, mayat Moyu masih ada di sana. Zuawan bukanlah orang yang bisa dianggap remeh. Lebih baik bekerja sama daripada dikalahkan satu per satu. Semuanya, ikuti aku. Ayo serang bersama. Luoya tiba-tiba berteriak saat dia memanggil Devying Ancient Star Foam miliknya. Aura Devying Ancient Star Foam tahap akhir dapat terlihat sekilas. Saat Luoya memanggil wujud bintang kuno penentangnya, Huang Jue, Lin Yu, Landau, dan seluruh penguasa keluarga besar juga memanggil wujud bintang kuno penentang mereka sendiri. Sebanyak sebelas bentuk bintang kuno yang menentang melayang di langit seolah-olah memenuhi seluruh langit. Betapa megah dan hebatnya pemandangan itu. Hem, Zuawan sungguh cepat. Karena dia sudah ada di sini, berarti pasukan keluarga Su sudah dekat. Kita tidak bisa tinggal di sini lebih lama lagi. Saat Luoya dan yang lainnya memanggil tubuh surgawi kuno mereka, di sudut gelap dan terpencil kota suci Zisuan, sebuah bayangan hitam bergumam pada dirinya sendiri. Dalam sekejap mata, sosok hitam itu menghilang. Kalian benar-benar menganggapku terlalu tinggi. Kesebelas dari kalian adalah master klan agung di wilayah kekuasaan kalian masing-masing, pemimpin tertinggi, tetapi sekarang kalian bergabung hanya untuk menghadapi orang yang tidak berarti sepertiku. Zuawan berdiri di kereta perang suci dengan kedua tangannya di belakang punggungnya, dengan tenang melirik kesebelas ahli penentang cahaya bintang kuno di sekelilingnya. Ziyang berdiri di samping Zuawan, wajahnya pucat karena ketakutan. Dia tidak meragukan kekuatan Zuawan, tetapi dia tidak percaya bahwa Zuawan akan sebanding dengan kesebelas orang ini. Tuan, bukankah Anda mengatakan pasukan keluarga Void akan segera tiba? Kita tidak harus melawan mereka secara langsung. Kita bisa bertemu dengan keluarga Void terlebih dahulu. Ziyang menundukkan kepalanya dan menyarankan dengan lembut. Tidak apa-apa, mereka tidak bisa berbuat apa-apa terhadapku. Zuawan melambaikan tangannya, ia menekup jarinya dan menunjuk ke suspensi kereta perang suci. Kereta perang suci itu melesat keluar dari pengepungan secepat kilat. Adapun Zuawan, dia melompat keluar dan perlahan berjalan di udara menuju Luoya dan yang lainnya. Sangat cepat, tunggangan anak laki-laki ini. Pupil mata Luoya dan yang lainnya mengecil seperti jarum. Kecepatan kereta perang suci itu terlalu cepat. Sebelum mereka sempat bereaksi, bocah ini telah lolos dari pengepungan yang dibuat oleh kesebelas orang itu. Dengan kata lain, jika anak ini ingin pergi, kesebelas orang itu tidak dapat menghentikannya sama sekali. Zuawan, kamu memiliki tunggangan ajaib, tetapi kamu tidak memilih untuk melarikan diri. Kamu masih berani bertarung dengan kami. Saya sungguh mengagumi keberanianmu. Huang Jue memandang Zuawan yang berjalan melewati kehampaan, dengan senyum dingin di wajahnya. Luoya dan yang lainnya juga menghela napas lega. Mereka benar-benar takut Zuawan akan mengandalkan tunggangannya yang kuat untuk melarikan diri. Bagaimanapun, potensi anak ini terlalu besar. Saat ini, dia hanya memiliki aspek kosmik, dan dia sudah memiliki kekuatan seperti itu. Jika kultivasinya lebih tinggi di masa depan, bukankah itu akan lebih mengerikan? Oleh karena itu, anak laki-laki ini harus mati. Mereka harus mencekiknya di buayan sekarang. Alasan mengapa aku tidak melarikan diri adalah karena kamu tidak memenuhi syarat untuk membuatku melarikan diri. Kamu tidak layak. Zuawan perlahan melangkah mendekat. Tangan kanannya dengan lembut menggenggam kekosongan, dan pedang suci tayu muncul di telapak tangannya. Aura iblis di sekelilingnya menjadi semakin padat. Aura iblis hitam yang mengepul menyebar hingga ribuan mil. Sebaliknya, dia bagaikan raja iblis dari neraka yang ingin menghancurkan segalanya di dunia ini. Huff! Sombong dan sombong. Empat orang terakhir yang tiba mendengus dingin dan memimpin untuk menyerang Zuawan. Membunuh. Loya berteriak dan mengikuti dari dekat bersama Landau, Huang Jue, dan yang lainnya. Ledakan, ledakan, ledakan. Zuawan sangat mengagumkan dan tak kenal takut. Dia menyerbu ke arah sebelas orang di depannya dengan kekuatannya sendiri. Kedua belah pihak menggunakan semua kekuatan magis mereka dan saling bertabrakan, menciptakan riak energi yang sangat mengerikan. Hanya dengan tabrakan ini saja, seperlima bangunan di kota suci Zisuan telah hancur total menjadi reruntuhan. Pada saat yang sama, Zuawan memanggil tiga aspek kosmik dan bertarung dengan sebelas aspek surgawi kuno terbalik. Wah! Dalam sekejap, empat orang pertama yang menyerbu terpental oleh serangan Zuawan. Loya dan yang lainnya mengikuti satu demi satu dan melepaskan semua jenis kekuatan magis. Zuawan menggunakan Divine Soul Sword Intent-nya untuk menebas mereka semua, dan dia tidak bisa menahan diri untuk mundur lebih dari sepuluh langkah. Orang ini, terlalu kuat. Dia memiliki tiga aspek kosmik, dan semuanya tidak dihancurkan oleh aspek surgawi kuno terbalik kita sejak awal. Loya, Huang Jue, dan yang lainnya terkejut ketika mereka melihat empat orang pertama yang terpental oleh serangan Zuawan. Niat membunuh di hati mereka makin lama makin kuat. Mati! Loya, Huang Jue, dan enam orang lainnya tidak memberi Zuawan kesempatan untuk bernapas. Mereka semua datang dan menyerang dengan sekuat tenaga. Ledakan! 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 Tujuh kekuatan magis mendarat di tubuh Zuawan dan meledak dengan energi yang mengerikan. Teknik rahasia, melarikan diri dari air tak berbentuk. Tubuh Zuawan berubah menjadi air tak berbentuk dan menyatu dengan kedalaman bumi, dengan cerdik menghindari kekuatan magis Loya dan yang lainnya. Air yang tak berbentuk itu dengan cepat bergerak di kedalaman bumi dan mengembun lagi, muncul di belakang keempat orang yang ditolaknya. Kultivasi keempat orang ini adalah yang terlemah. Mereka hanya berada di tahap awal alam cahaya bintang kuno terbalik, yang hampir sama dengan Moyu. Tentu saja, Zuawan akan memulai dengan yang lebih lemah. Langit dan bumi primordial satu garis surga. Pedang mengguncang sembilan langit. Hidup di pagi hari, kematian di malam hari. Saat Zuawan mengembun, ia melepaskan ketiga kekuatan sihir ciptaannya sendiri. Kekuatan tiga kekuatan magis di negara iblis terlalu mengerikan. Sebelum mereka berempat sempat bereaksi, mereka sudah diselimuti seluruhnya olehnya. Ceritaan duka terdengar terus-menerus. Tidak bagus. Loya dan yang lainnya berbalik dan melihat keempat orang itu ditenggelamkan oleh tiga kekuatan magis Zuawan. Setelah teriakan terus-menerus itu, mereka melihat empat mayat tergeletak di tanah. Kempat mayat itu hampir tercabik-cabik. Tak satu pun dari mereka yang utuh. Bajingan, orang ini. Apakah orang ini benar-benar berada di alam manifestasi kosmik? Mata Suan ke dari klan Suanbo dipenuhi rasa takut saat dia berkata dengan suara gemetar. Kempat idiot ini terlalu meremehkan musuh. Semuanya, kita harus bekerja sama. Kita tidak boleh memberi anak ini kesempatan untuk mengalahkan kita satu persatu. Loya mengumpat dengan suara pelan. Mata Huang Jue berkedip-kedip. Tidak ada yang tahu apa yang sedang dipikirkannya. Mengaum, mengaum. Raungan, tiba-tiba, teriakan memilukan terdengar dari kehampaan. Setelah keempat orang itu jatuh, empat bentuk bintang kuno terbalik hancur. Ketiga avatar Zuowen yang awalnya berada dalam posisi yang kurang menguntungkan dan pasif, kini berada dalam situasi yang jauh lebih santai. Namun, di bawah pengepungan tujuh bentuk bintang kuno terbalik, tiga manifestasi kosmiknya masih berjuang. Mereka mungkin tidak akan mampu bertahan lama. Zuowen tahu bahwa dia harus mengakhiri pertempuran dengan cepat. Sekarang, giliranmu. Zuowen mengayunkan pedang suci nether ekstrim saat tatapannya tertuju pada Loya dan yang lainnya. 4463. Membunuh. Luwoya melompat. Tubuhnya mengeluarkan embun beku biru saat dia dengan cepat berlari ke arah Zuowen. Niat membunuh di matanya begitu pekat hingga tampaknya telah terwujud. Di kedalaman niat membunuhnya, ada ketakutan yang luar biasa. Bocah ini terlalu kuat. Jika dia tidak melenyapkannya sekarang, dia dan klan Luoshen akan tercabut olehnya di masa depan. Lin Yu, Lan Dao dan yang lainnya juga memikirkan hal ini. Niat membunuh mereka tidak lebih lemah dari Luwoya. Mereka mengikuti Luwoya dari belakang. Mata Huang Jue berkedip saat dia mengikuti dari belakang. Alisnya berkerut erat dan tidak ada yang tahu apa yang sedang dipikirkannya. Suara mendesing. Suara mendesing. Suosh. Mata Zuowen berkedip dengan cahaya merah. Niat pedang tipe jiwa melesat keluar dari dahinya dan menelannya seperti badai. Membunuh. Zuowen juga bergegas keluar. Ratusan ribu niat pedang berputar di sekelilingnya, membentuk badai niat pedang yang mengerikan. Kedua belah pihak saling beradu dengan keras. Pedang-pedang saling beradu, mencabik-cabik langit. Kemampuan ilahi bagaikan kembang api yang menyilaukan yang terus-menerus meledak. Di tengah badai niat pedang, Zuowen bagaikan sambaran petir. Ia memegang pedang suci Taiyu dan terlibat dalam pertempuran sengit dengan ketujuh orang itu. Percikan api beterbangan dan suara dentingan senjata dewa yang saling beradu terdengar tiada henti. Tiba-tiba tiga sosok terbang keluar dalam keadaan yang sangat menyedihkan. Ketiga orang ini adalah yang terlemah di antara ketujuh orang itu. Mereka hanya berada di tahap awal alam cahaya bintang nigu. Jika bukan karena sebagian serangan Zuowen yang diblokir oleh Luoya dan yang lainnya, mereka bertiga mungkin telah terbunuh oleh Zuowen dalam tabrakan tadi. Sangat kuat. Tidak heran dia bisa membunuh Moyu dan yang lainnya dengan mudah. Suan ke dari klan Suanbo menyeka darah dari sudut mulutnya. Matanya dipenuhi ketakutan saat dia melihat pemuda yang sedang bertarung sengit dengan Luoya dan yang lainnya. Kekuatan Suan ke hanya bisa dianggap sebagai salah satu yang terlemah di antara orang-orang ini. Dia tidak jauh lebih lemah dari Moyu. Tentu saja, dia bukan tandingan Zuowen. Pada saat ini, meskipun mereka bertiga masih berada di pinggiran badai niat pedang, masih sulit bagi mereka untuk menahan niat pedang jiwa dewa yang datang. Luka-luka mereka semakin parah. Mata iblis. Di tengah badai niat pedang, Zuowen mengayunkan pedangnya, memaksa Landau dan Lin Yu yang telah berkumpul kembali. Pada saat yang sama, cahaya merah menyala bersinar dari kedalaman matanya. Ledakan. Ledakan. Saat Zuowen membuka mata iblisnya, patung-patung dewa iblis besar jatuh dari langit. Dengan dukungan Moran, setiap patung dewa iblis tingginya mencapai puluhan ribu kaki. Mereka menyerang Luoya dan yang lainnya dengan momentum yang tak tertandingi. Ekspresi Luoya sedikit berubah. Tangannya yang seperti batu giok berubah menjadi patung es yang tembus pandang, dan dia tiba-tiba mengayunkannya. Patung dewa iblis yang mengelilingi mereka semua membeku menjadi es, dan memancarkan aura dingin. Namun, ada terlalu banyak patung finselestial. Mereka datang satu demi satu, menyebabkan Luoya berada dalam situasi pasif. Tidak jauh dari sana, Lin Yu, Lan Dao, dan Huang Jue juga sama. Situasi mereka bahkan lebih sulit daripada Luoya. Di antara kelompok orang ini, Luoya adalah yang terkuat. Kultifasinya telah mencapai tahap akhir cahaya bintang kuno terbalik, sementara Huang Jue dan dua lainnya hanya berada di tahap tengah cahaya bintang kuno terbalik. Mereka hampir tidak mampu menahan spiritual SWOT Intent. Dengan tambahan finselestial statues yang tak terhitung jumlahnya ini, tentu saja sangat sulit bagi mereka. Yang paling tidak beruntung adalah Suan Ke dan dua lainnya. Mereka adalah yang pertama ditolak dan juga yang terlemah. Pada saat ini, mereka terjerat oleh patung finselestial. Situasinya sama sekali tidak optimis. Api Iblis Saat Zuawan memanggil patung finselestial, dia tidak berhenti. Matanya menyemburkan api merah menyala. Api Iblis mengikuti badai kipedang dan tiba-tiba melesat keluar, menyelimuti seluruh jangkauan badai kipedang. Luoya, Lan Dao, dan yang lainnya secara alami terinfeksi oleh api Iblis. Api macam apa ini? Mengerikan sekali. Lin Yu, Lan Dao, dan Huang Jue bekerja sama untuk melawan patung Dewa Iblis. Di antara mereka, Lin Yu secara tidak sengaja terbakar oleh api Dewa Iblis. Tangan kanannya langsung terbakar. Seperti api padang rumput, api itu langsung membakar tangannya menjadi abu. Terlebih lagi, api Iblis itu sangat cepat. Api itu mulai mengikuti lengan kanannya dan menyapu ke arah tubuhnya. Reaksi Lin Yu sangat cepat. Dia langsung memotong lengan kanannya di bahu. Dia menatap lengannya yang terbakar dengan ngeri dan jatuh ke tanah. Lan Dao dan Huang Jue tentu saja melihatnya juga. Mereka semua ketakutan. Mereka mengeluarkan artefak pertahanan mereka dan meletakkannya di sekitar mereka untuk menahan korosi api Iblis. Namun, yang membuat mereka takut adalah bahwa api Iblis itu terlalu kuat. Api itu terus membakar cahaya suci di permukaan artefak pertahanan. Pada tingkat ini, artefak pertahanan akhirnya akan terbakar oleh api Iblis. Luoya memadatkan lapisan demi lapisan dinding es di sekelilingnya dan menghalangi api Iblis. Dia jauh lebih baik daripada Lin Yu dan dua lainnya. Namun, Luoya juga sangat takut dengan api Iblis. Dia dikelilingi oleh api Iblis yang mengerikan. Dia tidak berani keluar begitu saja untuk sementara waktu. Ah! Tiba-tiba, di luar Badai Ki Pedang, tiga teriakan melengking terdengar pada saat yang bersamaan. Suan Kedan dua orang lainnya, yang awalnya berjuang melawan patung fin selestial, tidak punya tempat untuk bersembunyi ketika api Iblis menyapu mereka. Mereka sepenuhnya ditelan oleh api Iblis. Mereka berjuang sekuat tenaga di tengah api merah. Namun, itu hanya sebuah perjuangan. Dalam waktu kurang dari sepuluh tarikan napas, mereka terbakar habis menjadi abu. Tubuh dan jiwa mereka hancur. Sialan, bagaimana orang ini bisa punya begitu banyak jurus yang kuat dan aneh? Landau menatap Suawan yang tidak jauh darinya. Matanya dipenuhi ketakutan. Mata Huang Jue berbinar. Dia diam-diam mengeluarkan mata kekosongan dan menggantungnya di pinggangnya. Suara mendesing. Tiba-tiba, suara angin yang dahsyat terkoyak terdengar. Lin Yu, Landau, dan Huang Jue tidak dapat menahan diri untuk tidak mengangkat kepala. Mereka melihat Suawan telah muncul di atas mereka. Tatapan mata Suawan dingin. Dia memegang pedang Suci Tae Yu di tangan kanannya dan menebasnya. Dentang, dentang, dentang. Suawan menebas berulang kali. Cahaya pedang itu seperti kilat dan ki pedang itu seperti pelangi. Seolah-olah akan menembus langit. Awalnya, di bawah serangan api iblis, pertahanan mereka bertiga sudah agak kuat. Namun, saat Suawan mengayunkan pedangnya, mereka akhirnya tidak dapat bertahan lebih lama lagi dan benar-benar runtuh. Merobek. Api merah tak berujung mengalir turun bagai banjir, menenggelamkan Lin Yu, Landau, dan Huang Jue. Ketiganya berjuang untuk bertahan melawan api iblis. Tubuh mereka penuh dengan celah. Suawan melangkah maju dan tiba di depan Lin Yu dalam sekejap. Pedang Suci Tae Yu di tangannya tiba-tiba menusuk, mengarah ke dahi Lin Yu. Pupil mata Lin Yu mengecil. Rasa bahaya yang kuat muncul di hatinya. Tanpa berpikir panjang, dia meletakkan tombak dewa di tangan kirinya di depannya dan menangkis pedang Suawan. Dentang. Pedang dan tombak saling beradu, dan terdengar suara logam beradu. Lin Yu mengerang dan tidak bisa menahan diri untuk mundur. Pada saat yang sama, dia memperlihatkan celah besar. Dengan sebuah pikiran, Suawan mengirimkan api iblis ke tubuh Lin Yu melalui lubang tersebut. Tangan kiri Lin Yu dan bahkan tubuhnya sepenuhnya diselimuti oleh api iblis. Lin Yu berteriak. Matanya penuh tekat. Dia segera memenggal kepalanya. Begitu kepalanya terpenggal, dia lari bak sambaran petir. 4.464 Membunuh. Luwoya melompat. Tubuhnya mengeluarkan embun beku biru saat dia dengan cepat berlari ke arah Suawan. Niat membunuh di matanya begitu pekat hingga tampaknya telah terwujud. Di kedalaman niat membunuhnya, ada ketakutan yang luar biasa. Bocah ini terlalu kuat. Jika dia tidak melenyapkannya sekarang, dia dan klan Luoshen akan tercabut olehnya di masa depan. Lin Yu, Lan Dao dan yang lainnya juga memikirkan hal ini. Niat membunuh mereka tidak lebih lemah dari Luwoya. Mereka mengikuti Luwoya dari belakang. Mata Huang Jue berkedip saat dia mengikuti dari belakang. Alisnya berkerut erat dan tidak ada yang tahu apa yang sedang dipikirkannya. Suara mendesing. Suara mendesing. Swosh. Mata Zuawan berkedip dengan cahaya merah. Niat pedang tipe jiwa melesat keluar dari dahinya dan menelannya seperti badai. Membunuh. Zuawan juga bergegas keluar. Ratusan ribu niat pedang berputar di sekelilingnya, membentuk badai niat pedang yang mengerikan. Kedua belah pihak saling beradu dengan keras. Pedang-pedang saling beradu, mencabik-cabik langit. Kemampuan ilahi bagaikan kembang api yang menyilaukan yang terus-menerus meledak. Di tengah badai niat pedang, Zuawan bagaikan sambaran petir. Ia memegang pedang suci Taiyu dan terlibat dalam pertempuran sengit dengan ketujuh orang itu. Percikan api berterbangan dan suara dentingan senjata dewa yang saling beradu terdengar tiada henti. Tiba-tiba tiga sosok terbang keluar dalam keadaan yang sangat menyedihkan. Ketiga orang ini adalah yang terlemah di antara ketujuh orang itu. Mereka hanya berada di tahap awal alam cahaya bintang nigu. Jika bukan karena sebagian serangan Zuawan yang diblokir oleh Luoya dan yang lainnya, mereka bertiga mungkin telah terbunuh oleh Zuawan dalam tabrakan tadi. Sangat kuat, tidak heran dia bisa membunuh Mooyu dan yang lainnya dengan mudah. Suank ke dari klan Suanbo menyeka darah dari sudut mulutnya. Matanya dipenuhi ketakutan saat dia melihat pemuda yang sedang bertarung sengit dengan Luoya dan yang lainnya. Kekuatan Suankah hanya bisa dianggap sebagai salah satu yang terlemah di antara orang-orang ini. Dia tidak jauh lebih lemah dari Mooyu. Tentu saja, dia bukan tandingan Zuawan. Pada saat ini, meskipun mereka bertiga masih berada di pinggiran badai niat pedang, masih sulit bagi mereka untuk menahan niat pedang jiwa dewa yang datang. Luka-luka mereka semakin parah. Mata iblis. Di tengah badai niat pedang, Zuawan mengayunkan pedangnya, memaksa Landau dan Lin Yu yang telah berkumpul kembali. Pada saat yang sama, cahaya merah menyala bersinar dari kedalaman matanya. Ledakan, ledakan. Saat Zuawan membuka mata iblisnya, patung-patung dewa iblis besar jatuh dari langit. Dengan dukungan Moran, setiap patung dewa iblis tingginya mencapai puluhan ribu kaki. Mereka menyerang Luoya dan yang lainnya dengan momentum yang tak tertandingi. Ekspresi Luoya sedikit berubah. Tangannya yang seperti batu giok berubah menjadi patung es yang tembus pandang, dan dia tiba-tiba mengayunkannya. Patung dewa iblis yang mengelilingi mereka semua membeku menjadi es, dan memancarkan aura dingin. Namun, ada terlalu banyak patung fin celestial. Mereka datang satu demi satu, menyebabkan Luoya berada dalam situasi pasif. Tidak jauh dari sana, Lin Yu, Landau, dan Huang Jue juga sama. Situasi mereka bahkan lebih sulit daripada Luoya. Di antara kelompok orang ini, Luoya adalah yang terkuat. Kultifasinya telah mencapai alam cahaya bintang kuno akhir, sementara Huang Jue dan dua lainnya hanya berada di alam cahaya bintang kuno pertengahan. Mereka hampir tidak mampu menahan spiritual SWOT Intent. Ditambah dengan fin celestial statues yang tak terhitung jumlahnya, tentu saja sangat melelahkan bagi mereka. Yang paling tidak beruntung adalah Suanke dan dua lainnya. Mereka adalah yang pertama ditolak, dan kekuatan mereka juga yang paling lemah. Pada saat ini, mereka terjerat oleh patung fin celestial. Situasinya sama sekali tidak optimis. Api iblis Saat Zuawan memanggil patung fin celestial, dia tidak berhenti. Api merah menyala keluar dari matanya. Api iblis mengikuti badai kipedang dan tiba-tiba melesat keluar, menyelimuti seluruh jangkauan badai kipedang. Luoya, Landau, dan yang lainnya secara alami terinfeksi oleh api iblis. Api macam apa ini? Mengerikan sekali. Lin Yu, Landau, dan Huang Jue bergabung untuk melawan patung fin celestial. Lin Yu secara tidak sengaja terbakar oleh api iblis. Tangan kanannya langsung terbakar. Seperti api padang rumput, tangan kanannya langsung terbakar menjadi abu. Terlebih lagi, api iblis itu sangat cepat. Api itu mulai mengikuti lengan kanannya dan menyapu ke arah tubuhnya. Reaksi Lin Yu sangat cepat. Dia langsung memotong lengan kanannya di bahu. Matanya dipenuhi kengerian saat dia melihat lengannya yang terbakar jatuh ke tanah. Landau dan Huang Jue tentu saja melihatnya juga. Mereka semua ketakutan. Mereka mengeluarkan artefak pertahanan mereka dan meletakkannya di sekitar mereka untuk menahan korosi api iblis. Namun, yang membuat mereka takut adalah bahwa api iblis itu terlalu kuat. Api itu terus membakar cahaya suci di permukaan artefak pertahanan. Pada tingkat ini, artefak pertahanan kemungkinan besar akan terbakar oleh api iblis pada akhirnya. Luoya memadatkan lapisan demi lapisan dinding es di sekelilingnya dan menghalangi api iblis. Dia jauh lebih baik daripada Lin Yu dan dua lainnya. Namun, Luoya juga sangat takut dengan api iblis. Lingkungan di sekitarnya dipenuhi dengan api iblis yang mengerikan. Dia tidak berani keluar begitu saja untuk sementara waktu. Aduh! Aduh! Tiba-tiba, tiga teriakan melengking terdengar dari pinggiran badai pedangki. Suankedan dua orang lainnya, yang awalnya berjuang melawan patung fin celestial, tidak punya tempat untuk bersembunyi ketika api iblis menyapu mereka. Mereka sepenuhnya ditelan oleh api iblis. Mereka berjuang sekuat tenaga di tengah api merah. Namun, itu hanya sebuah perjuangan. Dalam waktu kurang dari sepuluh tarikan nafas, mereka terbakar habis menjadi abu. Tubuh dan jiwa mereka hancur. Sialan! Bagaimana orang ini bisa punya begitu banyak jurus yang kuat dan aneh? Lan Dao menatap Zua Wen yang tidak jauh darinya. Matanya dipenuhi ketakutan. Mata Huang Jue berbinar. Dia diam-diam mengeluarkan mata kekosongan dan menggantungnya di pinggangnya. Suara mendesing. Tiba-tiba, suara angin yang dahsyat terkoyak terdengar. Lin Yu, Lan Dao, dan Huang Jue tidak dapat menahan diri untuk tidak mengangkat kepala. Mereka melihat Zua Wen telah muncul di atas mereka. Tatapan mata Zua Wen dingin. Dia memegang pedang suci Teiyu di tangan kanannya dan menebasnya. Dentang! 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 Zua Wen menebas berulang kali. Cahaya pedang itu seperti kilat dan ki pedang itu seperti pelangi. Seolah-olah akan menembus langit. Awalnya, di bawah serangan api iblis, pertahanan mereka bertiga sudah agak kuat. Namun, saat Zua Wen mengayunkan pedangnya, mereka akhirnya tidak dapat bertahan lebih lama lagi dan benar-benar runtuh. Merobek. Api merah tak berujung mengalir turun bagai banjir, menenggelamkan Lin Yu, Lan Dao, dan Huang Jue. Ketiganya berjuang melawan api iblis. Tubuh mereka penuh dengan celah. Zua Wen melangkah maju dan tiba di depan Lin Yu dalam sekejap. Dia tiba-tiba menusukkan pedang suci Tai Yu di tangannya, membidik dahi Lin Yu. Pupil mata Lin Yu mengecil. Rasa bahaya yang kuat muncul di hatinya. Dia bahkan tidak memikirkannya. Dia memegang tombak dewa di tangan kirinya di depannya dan menangkis pedang Zua Wen. Dentang! Pedang dan tombak saling beradu, dan terdengar suara logam beradu. Lin Yu mengerang dan tidak bisa menahan diri untuk mundur. Pada saat yang sama, dia memperlihatkan celah besar. Pikiran Zua Wen bergerak, api iblis yang mengepul masuk melalui celah itu. Tangan kiri Lin Yu dan bahkan tubuhnya sepenuhnya tertutup oleh api iblis. Lin Yu berteriak, matanya penuh tekad. Dia langsung memenggal kepalanya. Begitu kepalanya terpenggal, dia lari bak sambaran petir. 4.465 Tetuadi, Tetualu Zua Wen menangkupkan tangannya dan tersenyum pada dua tetua di kapal perang dewa. Penatuadi dan Penatualu menghentikan kapal perang dewa di depan Zua Wen dan berjalan bersama pasukan kultifator. Tuan Muda Zuo, Anda terlalu sopan. Apakah ada hal lain yang dapat kami lakukan untuk Anda saat ini? Penatuadi dan Penatualu menggaruk-garuk kepala, merasa sedikit malu. Kali ini, mereka datang untuk membantu Zua Wen di bawah perintah Li Yinglong. Hanya saja, dari kelihatannya, semuanya tampak tidak penting lagi. Zua Wen sendiri yang menyelesaikan krisis kota suci Giyok Ungu. Pada saat yang sama, mereka semakin kagum pada Zua Wen. Zua Wen tidak hanya kuat, tetapi ia juga memiliki banyak karakter. Misalnya, kereta perang dewa misterius milik Zua Wen jauh lebih cepat daripada kapal perang dewa mereka. Di mata mereka, Zua Wen adalah misteri, misteri yang tidak akan pernah terpecahkan. Zua Wen merenung sejenak dan berkata, Para tetua, tinggallah di kota suci Zizuan selama beberapa hari. Setelah klan ditata ulang, aku harus mengandalkan kalian untuk menaklukkan alam tingkat tinggi lainnya. Tetua Lu dan tetua di buru-buru melambaikan tangan, berkata bahwa mereka tidak berani. Ziyang dan Luoya, yang berdiri di belakang Zua Wen, tercengang. Tetua Lu dan tetua di merupakan petinggi keluarga Sue Seng, namun mereka begitu sopan kepada Zua Wen, sehingga membuat mereka tersentuh. Anak ini tidak sesederhana kelihatannya. Sepertinya tidak buruk bagiku untuk mengakui dia sebagai tuanku. Mata Luoya berkedip, dan pikirannya mulai mengembara. Selanjutnya, di bawah pengaturan Ziyang, tetua di dan tetua Lu tinggal di Istana Suci Zizuan satu demi satu. Saintes Agung Ziyuan dan para petinggi klan lainnya, yang bersembunyi di Istana Suci Zizuan, semuanya berlutut di depan Zua Wen setelah mengetahui keseluruhan cerita, dan mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Zua Wen. Suasana hati sang wanita Suci Agung Ziyuan sedang sangat rumit. Saat itu, dia berpikir bahwa kultivasinya seharusnya tidak jauh lebih lemah dari Zua Wen, dan statusnya seharusnya lebih tinggi dari Zua Wen. Sekarang, hanya dalam waktu singkat, Zua Wen sudah memiliki hubungan yang begitu dalam dengan keluarga Sue Seng dari alam super. Pemimpin wanita mereka, Ziyang dan Luoya juga menghormatinya. Memikirkannya sekarang, hati Ziyuan dipenuhi kepahitan. Jika Zilong masih di sini, apakah dia akan menyesal ketika mengetahui bahwa orang-orang yang berusaha dia buat sulit tidak lagi sama seperti sebelumnya? Ziyuan Linglung. Dia tidak bisa tidak memikirkan gadis suci ketiga, Zilong. Tiga hari kemudian, kota suci Ziyuan kembali normal. Bangunan-bangunan baru dibangun kembali di reruntuhan kota suci. Para petinggi klan Ziyuan semua berlutut di depan Aula, tidak berani menatap Zua Wen. Ayo ikuti rencananya. Tetua Di, Tetua Lu, aku akan menaklukkan alam Nuwa dan alam Dewa Luo. Sisa wilayah akan diserahkan kepada kalian berdua. Jika anda memiliki keberatan, jangan ragu untuk menyampaikannya. Zua Wen memandang Tetua Di dan Tetua Lu yang duduk di sebelahnya, lalu berkata sambil tersenyum. Penatua Lu dan Penatua dimenggelengkan kepala dan berkata, Tentu saja kami tidak keberatan. Kecuali alam Nuwa dan alam Dewa Luo, penguasa agung dari alam yang lebih tinggi lainnya pada dasarnya dibunuh olehmu, Tuan Muda Zuo. Misi ini sangat mudah bagi kami. Mereka sudah tahu apa yang terjadi di kota suci Ziyuan. Bisa dikatakan tugas Zua Wen bagi mereka sangat sederhana. Bagus. Jika kalian berdua tidak keberatan, ayo kita berangkat. Saya akan menunggu kabar baik anda. Zua Wen perlahan berdiri dan menatap Tetua Lu dan Tetua Di sambil tersenyum. Tuan Muda Zuo, jangan khawatir. Kami tidak akan mengecewakan anda. Tetua Lu dan Tetua Di menangkupkan tangan mereka ke arah Zua Wen dan meninggalkan kuil. Tuan, Huang Jue baru saja mengirim pesan yang mengatakan bahwa semuanya salah paham. Dia berharap anda dan dia akan mengurus urusan masing-masing di masa mendatang. Setelah Tetua Lu dan Tetua Di pergi, Ziyang membungkuk dan berbisik kepada Zua Wen. Urus saja urusanku, beraninya Huang Jue berkata seperti itu. Mata Zua Wen bersinar dengan cahaya dingin. Saat itu, dia datang ke seratus alam luar sendirian untuk mencari keberadaan Mo Yan Wushang. Alasan kedua adalah ancaman dari Klan Nuwa. Kampung halamannya, langit berbintang, terlalu kecil bagi penguasa agung Klan Nuwa, Huang Jue. Jika bukan karena bantuan Duan Zipeng, sebagian besar makhluk hidup di langit berbintang akan musnah. Sekarang, dia akhirnya berhasil dalam kultivasinya. Dia harus melunasi hutang lama dan baru dengan Klan Nuwa. Saudara Duan, kau akhirnya keluar dari pengasinganmu. Zua Wen tiba-tiba berkata pelan. Sebuah retakan muncul di kekosongan di sampingnya, dan sesosok tubuh perlahan berjalan keluar. Dia memiliki wajah yang tampan dan rambut sepinggang. Dia adalah Duan Zipeng. Saya sudah lama menunggu momen ini. Aku selalu teringat balas dendam selir Yun. Suara Duan Zipeng rendah. Dia mengepalkan tinjunya erat-erat, dan aura mengerikan mengalir keluar dari tubuhnya. Zua Wen menganggup pelan. Kemajuan Duan Zipeng sangat cepat. Saat Dewa Suci tujuh emosi dan enam keinginan berkultivasi di alam langit berbintang, tingkat kultivasinya telah mencapai puncak alam dharma kosmik. Dengan kultivasi seperti itu, dia dapat dianggap sebagai ahli yang berdiri di puncak alam yang lebih tinggi. Hari ini adalah hari di mana kamu membalas dendam. Apakah kamu siap? Zua Wen memandang Duan Zipeng dan tersenyum. Oke. Duan Zipeng menganggup. Ayo pergi. Zua Wen melangkah keluar dari kuil. Duan Zipeng, Ziyang, dan Luoya mengikuti dari belakang. Banyak petinggi klan Zisuan di kuil mengikuti di belakang, menundukkan kepala. Zua Wen memanggil kereta perang dan melompat ke atasnya. Dia melihat ke arah alam Nuwa. Setelah hari ini, klan Nuwa tidak akan ada lagi. Di kuil agung pusat kota Nuwa. Huang Jue duduk di tahta ilahi dengan alis berkerut erat. Tubuhnya masih sedikit gemetar. Segala yang terjadi di kota Zisuan terus terputar dalam pikirannya. Di depan tahta, pendeta Kaisar Zou dari dua klan dan pendeta Nujun dari tiga klan memandang Huang Jue dengan cemas. Sejak Huang Jue kembali, dia duduk di singgah sana. Tubuhnya terus gemetar, dan dia linglung. Mereka tentu saja mengerti apa yang terjadi di kota Suci Zisuan. Terutama ketika mereka mengetahui bahwa Zou Wen masih hidup, mereka sangat terkejut. Tuan klan agung, karena kamu telah lolos dari kematian, kamu akan baik-baik saja. Tidak peduli seberapa kuat Zou Wen, dia tidak akan berani menimbulkan masalah di alam Nuwa kita. Kata pendeta Kaisar Zou dari kedua klan. Kekuatan pertahanan kota Nuwa kita adalah salah satu yang terbaik di antara semua kota dewa tingkat tinggi. Jika dia datang, kita akan memastikan dia tidak pergi. Pendeta Nujun dari tiga klan berkata dengan percaya diri. Huang Jue memandang keduanya, menarik nafas dalam-dalam, dan berkata dengan suara yang dalam, Kota Nuwa mungkin tidak dapat menghentikan Zou Wen. Kalau kita dapat menghindari pertempuran, maka kita tidak akan melakukannya. Apakah kau sudah menyampaikan pesan yang aku minta untuk kau sampaikan kepada Ziyang? Pendeta Kaisar Zou dan Pendeta Nujun saling berpandangan. Mereka mengira Huang Jue hanya membuat keributan tanpa alasan. Namun, mereka tidak berani menentang perintah Huang Jue. Mereka mengangguk. 4.466. Apakah Ziyang sudah membalas? Huang Jue bertanya dengan cepat. Belum, katanya. Huang Jue mengerutkan kening. Tepat saat dia hendak berbicara, seluruh kota berguncang hebat. Tiga master klan, serangan musuh. Serangan musuh. Di luar kuil, beberapa pelayan tiba-tiba masuk dan berlutut di tengah kuil. Suara mereka dipenuhi ketakutan. Apa? Huang Jue sangat terkejut dan mendapat firasat buruk. Dia segera berdiri dan bergegas keluar dari kuil. Kaisar Zou dan Ziyang segera mengikutinya di belakangnya. Setelah mereka keluar dari kuil, mereka melihat ke atas. Di puncak kota, ada kereta suci yang mewah dan indah tergantung di udara. Di atas kereta suci, seorang pemuda berdiri dengan kedua tangan di belakang punggungnya, menatap dingin ke arah kota suci nuwa yang besar. Zua Wen. Huang Jue menatap pemuda yang berdiri di kereta suci itu dengan ketakutan di matanya. Hingga kini, kejadian yang terjadi di kota suci Zizuan masih membekas dalam ingatannya, tak mampu sirna. Bajingan kecil itu masih hidup. Dia sedikit mengernyit, dan sekilas terlihat permusuhan di matanya. Meskipun Huang Jue memberitahunya bahwa Zua Wen telah membunuh banyak ahli cahaya bintang di kota suci Zizuan, dia tidak mempercayainya. Kesannya terhadap Zuo Wen masih sama seperti saat mereka berada di pegunungan Golden Crow. Dia adalah pemuda yang hanya bisa lari menyelamatkan diri setelah dikejar olehnya. Di matanya, tidak peduli seberapa kuat Zuo Wen, seberapa kuatkah dia nantinya. Ketua klan agung, bukankah kau terlalu berhati-hati? Tidak peduli seberapa kuat Zuo Wen, dapatkah dia bersaing dengan seluruh klan Hua? Sekarang, aku akan mengumpulkan semua elit di klan. Kita harus membunuh anak ini. Matanya penuh dengan niat membunuh dan dia berencana pergi ke klan untuk mengumpulkan elit sejati. Tunggu, jangan memancing amarahnya. Buka formasi pertahanan kota dan jaga dulu. Huang Jue tiba-tiba berkata. Dia dan Kaisar Zou sedikit mengernyit. Mereka sedikit tidak senang dan merasa bahwa Huang Jue terlalu berhati-hati. Akan tetapi, Huang Jue adalah ketua klan agung, jadi mereka tidak berani menentangnya. Tidak lama kemudian, Kaisar Benua membuka deretan penghalang kota besar, sementara kultifator wanita tampan mengumpulkan lebih dari 10 ribu kultifator elit di alun-alun pusat. Menguasai, mereka membuka City Defense Array. Haruskah kita mengambil kesempatan ini untuk menghentikan mereka? Di dalam kereta suci, Zi yang melihat lapisan riak susunan yang menyilaukan di permukaan kota suci nua dan tak dapat menahan diri untuk mengingatkan Zuowen. Tidak apa-apa, saya di sini hari ini untuk membalas dendam. Hanya ketika mereka benar-benar siap, kita dapat mengalahkan mereka dan membuat mereka merasakan keputusasaan yang terdalam. Zuowen meletakkan kedua tangannya di belakang punggungnya. Ekspresinya tenang, tetapi kata-katanya sangat dingin. Setelah City Defense Array terbuka sepenuhnya, Huang Jue sedikit tenang. Meskipun dia penasaran mengapa Zuowen tidak mengambil kesempatan untuk menyerang kota sebelum City Defense Array terbentuk sepenuhnya, dia tidak terlalu memikirkannya. Dia hanya berpikir bahwa Zuowen takut pada klan nua dan tidak langsung menyerang. Zuowen, aku pernah mengirim pesan pada Zi yang sebelumnya, bukan. Ini semua salah paham. Kamu dan aku bisa saling menjauh mulai sekarang. Kenapa kita harus bertengkar? Huang Jue melayang ke udara dan menatap Zuowen di kereta suci. Zuowen menatap Huang Jue dengan acuh tak acuh. Tiba-tiba, dia menunjuk Duan Zipeng dan bertanya, Huang Jue, apakah kamu masih mengingatnya? Huang Jue memandang Duan Zipeng dan berkata dengan acuh tak acuh, Duan Zipeng. Tampaknya hubungan anda dengan Zuowen baik. Kau merayu cucuku dan mencuri mata cakra kegelapan milik klanku. Itu kejahatan serius. Karena kamu kenal Zuowen, aku bisa melupakan masa lalu demi dia. Duan Zipeng gemetar dan mengepalkan tinjunya. Dia menatap Huang Jue. Huang Jue, kau benar-benar tak tahu malu. Siapa yang membunuh selir kekaisaran Yun, dan siapa yang mencuri mata cakra gelap milik siapa? Kau bajingan tua, kau pantas mati. Duan Zipeng menahan amarahnya. Wajah Huang Jue berubah dingin. Duan Zipeng, kamu terlalu lancang. Jangan kira kau bisa bersikap tidak bermoral hanya karena mendapat dukungan dari Zuowen. Aku bisa membunuhmu dengan mudah. Sebaiknya anda berhenti sebelum melangkah terlalu jauh. Zuowen, yang menonton dengan dingin dari pinggir lapangan, menyela dengan dingin. Kakak Duan adalah temanku. Sebaiknya kau bersikap sopan. Wajah Huang Jue membeku. Kemarahan muncul di matanya. Dia sudah menunjukkan rasa hormat yang cukup, tetapi Zuowen masih belum tahu apa yang baik untuknya. Apakah dia benar-benar berpikir bahwa dia, Huang Jue, adalah orang yang mudah ditipu? Meskipun Zuowen sangat kuat, kota Nuwa telah dibangun selama bertahun-tahun. Dia mungkin tidak dapat menghancurkannya. Apakah kau masih ingat rencana tak berperasaan klan Nuwa di alam bawah? Salah satu orang kepercayaanku telah menjadi korban rencanamu yang kejam dan tak berperi kemanusiaan. Dia sangat menderita, dan itu semua gara-gara kamu. Zuowen melanjutkan. Mata Huang Jue menyipit. Kaisar Benua tiba-tiba berbicara. Kau tahu tentang rencana tanpa hati. Apakah kau membunuh Yang Mulia Hong Rui? Kaisar Benua adalah orang yang memimpin rencana tanpa hati. Dia telah melakukan berbagai eksperimen di alam bawah dan mengorbankan banyak nyawa. Akhirnya, ia berhasil di salah satu alam bawah. Namun, ada pengecualian. Bahkan Yang Mulia Hong Rui dan yang lainnya yang ia kirim meninggal di alam bawah. Hal ini membuat Kaisar Benua sangat marah. Awalnya, dia berencana untuk melacak Aura Yang Mulia Hong Rui dan mencari tahu dari alam bawah mana dia berasal. Kemudian, dia akan mengorbankan semua kehidupan di alam bawah itu. Namun, dia terkejut saat mengetahui bahwa Aura Yang Mulia Hong Rui tersegel. Dia tidak dapat menemukan lokasi spesifiknya pada akhirnya, jadi dia membiarkannya begitu saja. Sekarang Zuowen tiba-tiba menyebutkannya, dia langsung teringat masalah ini. Benar sekali, aku membunuhnya. Saat itu, saya adalah penduduk asli alam bawah itu. Aku datang ke seratus alam luar untuk menjadi lebih kuat, sehingga aku dapat memusnahkan klan Nuwa dan mencegah masalah di masa mendatang. Zuowen berkata dengan tenang. Zuowen, aku khawatir kau bahkan tidak bisa menghancurkan formasi penghalang kota besar. Kau ingin melenyapkan klan Nuwa, sungguh lelucon. Wanita tampan itu mencibir. Apakah aku bisa melenyapkan klan Nuwa atau tidak, itu bukan urusanmu. Itu urusanku. Zuowen mencibir. Dia melangkah maju dan muncul di permukaan formasi penghalang kota besar seolah-olah dia telah berteleportasi. Dia melambaikan lengan kanannya. Seketika, banyak cakram arai hitam berkelebat keluar dan berputar di sekelilingnya, berputar searah jarum jam. Dia membentuk segel dengan kedua tangannya. Baris-baris rune arrai melonjak keluar dan membentuk pusaran aneh. Lempeng formasi hitam di sekitarnya berputar mengelilingi pusaran air dan berputar terus-menerus. Wah! Pusaran itu tiba-tiba keluar dan menghantam formasi pertahanan yang besar itu dengan keras. Suara ledakan yang sangat memekakkan telinga pun terdengar. Retakan, 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 suara aneh itu terus bergema di permukaan formasi penghalang kota besar. Suara itu menyebar ke seluruh kota Suci Nuwa. Semua anggota klan di kota itu tidak dapat menahan diri untuk tidak mengangkat kepala mereka. Lalu, betapa terkejutnya mereka saat mengetahui bahwa formasi penghalang kota besar yang mereka banggakan itu ternyata memiliki banyak sekali retakan. Bagaimana ini mungkin? Formasi penghalang kota besar berada di langit ketiga alam abadi. Bagaimana dia bisa menghancurkannya dengan mudah? Wanita cantik itu tercengang. Senyum di sudut mulutnya benar-benar kaku. Wajahnya dipenuhi dengan ketidakpercayaan. Ekspresi Huang Jue dan Kaisar Benua berubah drastis. 4467. Zuawan melayang di udara, tangan kanannya membentuk kait saat ia membuat gerakan meraih. Disertai suara retakan, tembok penghalang kota besar yang sangat besar itu akhirnya tidak dapat menahan tekanan yang sangat besar dan runtuh dengan ledakan yang keras. Cakram susunan membentuk beberapa cincin di sekeliling tubuh Zuowen, masing-masing memancarkan riak rune susunan yang kuat. Arrai pembela agung kota Nuwa hanya berada di surga ketiga alam abadi. Bagi Zuowen, tidak sulit baginya untuk menembus level susunan ini. Membunuh. Kilatan ganas terpancar di mata gadis itu. Dia melompat, memimpin puluhan ribu pasukan elit, seperti seekor naga yang melompat melalui sembilan surga, dan bergegas menuju kereta perang suci di langit. Kaisar Zhou mengikuti dari dekat, tatapannya dingin. Rencana tanpa ampun adalah hasil kerja kerasnya sepanjang hidup. Rencana itu hampir berhasil, tetapi dirusak oleh pria ini. Sekarang, hati Kaisar Zhou dipenuhi dengan niat membunuh. Dia hanya ingin membunuh Zuowen sesegera mungkin. Hanya wajah Huang Jue yang sangat pucat. Pemandangan di kota Suci Zisuan beberapa hari lalu masih terngiang dalam benaknya. Pria ini terlalu kuat. Jika bahkan Great Defender Arrai tidak dapat menghentikannya, tidak ada apapun di kota Nuwa yang dapat menghentikannya. Gadis, Kaisar Zhou, mundurlah. Jangan melawan pria ini secara langsung. Huang Jue tiba-tiba berteriak. Dia ingin menghentikan wanita cantik dan Kaisar Benua itu agar tidak bergegas keluar. Namun, dia terlambat satu langkah. Gadis itu sudah muncul di depan kereta perang suci itu. Pada saat ini, tubuh gadis itu diselimuti cahaya bintang yang menyilaukan, bagaikan seorang Dewi yang bermandikan cahaya bintang. Dia memegang kipas bulu di tangan kanannya dan tiba-tiba melemparkannya ke Zuowen. Kipas bulu itu mengembang tertiup angin, tiba-tiba menjadi lebar puluhan kaki, dan permukaan kipas itu dihiasi cahaya bintang. Suara mendesing. Gadis itu melambaikan tangan kanannya, dan kipas bulu itu melesat di udara. Angin suci yang ganas bersiul keluar. Angin Dewa yang tak terhitung jumlahnya mengembun menjadi ratusan naga raksasa, berputar-putar dan menyerang kereta suci di tengah dari segala arah. Ledakan, ledakan, ledakan. Ratusan naga raksasa menghantam kereta perang suci itu, lalu terjadi serangkaian ledakan. Ruang di sekitar kereta perang itu runtuh dengan suara gemuruh yang keras, membentuk keretakan dan lubang hitam satu demi satu. Kelihatannya sangat mengerikan. Ini adalah teknik bawaan terkuatnya. Bahkan jika itu adalah Zuawan, dia kemungkinan besar akan terluka parah jika dia menerima serangan ini secara langsung. Gadis tampan, hati-hati di belakangmu. Tiba-tiba, suara ketakutan kaisar benua terdengar. Pupil mata gadis itu mengecil dan dia tiba-tiba menoleh. Dia melihat kereta dewa melayang di udara, berhenti seratus meter di belakangnya. Zuawan berdiri di atas kereta perang dewa, sama sekali tidak terluka. Dia hanya menatapnya dengan senyum dingin. Pada saat ini, hawa dingin menjalar ke tulang belakang wanita itu. Rasa dingin menjalar dari telapak kakinya hingga ke titik aku puntur tianlingnya. Kapan Zuawan muncul di belakangnya? Dia tidak menyadarinya sama sekali. Luoya, sudah saatnya kau menunjukkan kesetiaanmu padaku. Zuawan berkata perlahan dengan kedua tangannya di belakang punggungnya. Luoya, yang berdiri dengan hormat di belakang kereta perang dengan sikap tidak mencolok, menangkupkan tangannya dalam-dalam dan berjalan keluar dari kereta perang. Begitu Luoya muncul, dia tidak lagi menyembunyikan aura cahaya bintang kuno tahap akhir miliknya. Dengan kereta perang dewa sebagai pusatnya, suhu di sekitarnya turun drastis. Kristal-kristal es yang tak terhitung jumlahnya muncul entah dari mana di udara. Gemuruh. Di atas kekosongan di belakang Luoya, cahaya bintang kuno yang besar menerobos udara dan muncul. Puluhan ribu elit yang dibawa oleh gadis itu semuanya membeku menjadi patung es begitu mereka bersentuhan dengan domain es yang dilepaskan oleh Luoya. Tidak ada yang selamat. Terlebih lagi, kecepatan pembekuan semakin cepat dan cepat. Pertama, pasukan pembudidaya berada di garis depan. Kemudian, menyebar dengan cepat. Lebih dari separuh pembudidaya berubah menjadi patung es dan jatuh dari langit. Pasukan pembudidaya di belakang, melihat betapa kuatnya Luoya, melarikan diri dengan ngeri. Sayangnya, domain es yang dilepaskan Luoya menyebar terlalu cepat. Dalam sekejap mata, seluruh pasukan kultifator membeku menjadi patung es. Tidak ada yang bisa melarikan diri. Patriar klan Luosen, Luoya. Saat gadis itu dan kaisar benua melihat Luoya, mereka berdua terkejut. Mata mereka dipenuhi ketakutan. Di alam yang lebih tinggi, Luoya adalah ahli tertinggi kedua setelah siang. Dia jauh lebih kuat dari Huang Jue. Karena kemampuan kereta dewa yang secara otomatis menghalangi indra dewa, Luoya dan Zi yang duduk di kereta dewa dengan sikap yang sangat rendah hati. Oleh karena itu, saat Huang Jue dan yang lainnya melihat kereta perang dewa, mereka hanya melihat Zuawan. Mereka tidak memperhatikan Luoya dan Zi yang gadis cepat mundur. Kaisar Zhou segera mundur ke belakang dan memperingatkan wanita itu dengan keras. Mata gadis itu dipenuhi kengerian. Dia bahkan tidak memikirkannya. Dia memanggil wujud kosmiknya dan melarikan diri ke arah yang menjauh dari Luoya. Wah, saat gadis itu melarikan diri, tangan Luoya yang seperti batu giok mencubit udara. Di sekitar gadis itu, kristal-kristal es yang tak terhitung jumlahnya muncul dan mengembun menjadi bola es berbentuk oval. Gadis itu terperangkap dalam bola es. Tidak peduli bagaimana dia menggunakan semua jenis kemampuan ilahi, dia tidak bisa mengguncang bola es itu sama sekali. Yang lebih membuat gadis itu takut adalah bola es itu menyusut dengan cepat. Tidak, gadis itu menjerit melengking. Pada akhirnya, bola es itu dipadatkan menjadi titik kecil dan dihancurkan menjadi bubuk. Adapun gadis itu, tubuh dan jiwanya ikut musnah bersama bola es itu. Adapun gambaran kosmik yang baru saja dipanggil oleh wanita muda itu, ia mengeluarkan ratapan memilukan saat ia pun runtuh dan menghilang. Luoya hanya membutuhkan tiga napas untuk mengurus gadis itu dan sepuluh ribu pasukan elit. Dari sini terlihat betapa besarnya kesenjangan antara keduanya. Kaisar Benua sangat ketakutan hingga ia melarikan diri dengan panik ke arah Huang Jue. Saat ini, Huang Jue adalah satu-satunya orang di kota Nuwa yang memiliki kekuatan untuk melawan Luoya. Selama dia bergabung dengan Huang Jue, Luoya mungkin tidak akan bisa membunuh mereka. Tiba-tiba, Kaisar Benua berhenti dan menatap sosok cantik di depannya. Ziyang dari klan Zizuan, pupil mata Kaisar Benua menyusut seperti jarum. Dia secara alami mengenali wanita cantik yang menghalangi jalannya. Saat Kaisar Benua melarikan diri, Ziyang di kereta perang dewa juga bergerak di bawah komando Zuawan. Kaisar Benua, menurutmu kemana kau akan pergi? Ziyang mengangkat kepalanya sedikit dan menatap Kaisar Benua dengan matanya yang indah. Dia berbicara perlahan, tetapi nadanya sangat dingin. Kaisar klan agung, selamatkan aku. Kaisar Benua meraung dan segera memanggil tubuh surgawi kuno penentang dan melemparkannya ke arah Ziyang, sementara dia sendiri menyerbu ke arah Huang Jue. Kau hanyalah seorang penentang tubuh surgawi kuno tahap awal. Matilah. Ziyang mencibir dan memanggil tubuh surgawi kuno penentangnya, yang bertabrakan dengan tubuh surgawi kuno penentang milik Kaisar Benua. Gemuruh. Begitu dua benda langit kuno penentang bertabrakan, benda langit kuno penentang milik Kaisar Benua terlempar dan dunia cahaya bintang yang besar pun langsung hancur. Raksasa yang menopang dunia cahaya bintang itu berlutut di tanah dengan ekspresi kesakitan. Pada saat yang sama, Ziyang memblokir Kaisar Benua lagi dan bertarung dengannya. Alih-alih dikatakan keduanya sedang berkelahi, itu lebih seperti pembantaian sepihak. Kesenjangan antara Kaisar Benua dan Ziyang terlalu besar. Keduanya sama sekali tidak berada pada level yang sama. Tak jauh dari situ, wajah Huang Jue makin pucat saat melihat pemandangan ini. Dia secara alami tahu bahwa Ziyang dan Zuo Wen memiliki hubungan dekat. Namun, dia tidak menyangka bahwa bahkan Luoya akan berdiri di pihak Zuo Wen. Klan Nuwa tidak mempunyai peluang memenangkan pertempuran ini. 4468. Tidak, Zuo Huang menjerit sedih. Titik akupuntur Tianlingnya telah terkena telapak tangan Ziyang, dan seluruh tubuhnya telah terkoyak. Sosok jiwa ilahi mungil yang memancarkan cahaya kemasan terbang keluar dari tubuh Zuo Huang dan terbang kekejauhan. Esensi pedang jiwa ilahi. Suara dingin terdengar. Tepat saat sosok jiwa ilahi kecil itu terbang ke udara, esensi pedang ungu emas menembus udara dan menusuk sosok jiwa ilahi kecil itu. Kau. Kau, sosok jiwa ilahi Zuo Huang menatap pemuda di kereta perang suci di kejauhan, matanya penuh kebencian. Dengan raungan yang tidak diinginkan, jiwa ilahinya runtuh dengan gemuruh yang keras. Setelah menghancurkan jiwa ilahi Zuo Huang, Zuo Wen masih berdiri dengan tangan di belakang punggungnya, matanya yang acuh tak acuh tertuju pada Huang Jue. Wuih! Luo Ya dan Zi yang berubah menjadi dua garis cahaya yang mengalir turun di belakang Zuo Wen. Mereka berdiri di sana dengan tubuh membungkuh, dan mereka tampak seperti pelayan. Huang Jue merasakan tatapan Zuo Wen dan merasakan hawa dingin merambati tulang punggungnya, seluruh tubuhnya gemetar tak terkendali. Zuo Wen, aku bersedia melayanimu sebagai tuanku. Tolong selamatkan hidupku. Huang Jue tiba-tiba berlutut dan bersujud kepada Zuo Wen, memohon belas kasihan. Tindakan Huang Jue yang berlutut bagaikan efek domino. Semua anggota klanua juga berlutut di tanah dan terus bersujud. Jika kamu ingin hidup, maka buatlah pilihan. Zuo Wen berkata perlahan dari kereta suci, suaranya dingin dan tanpa emosi. Tubuh Huang Jue bergetar, matanya berkilat, dan dia mengambil keputusan. Dia mengarahkan jari kanannya ke dahinya dan menawarkan tanda jiwa ilahinya. Dia sendiri sudah bukan tandingan Zuo Wen. Luo Ya dan Zi Yang, dua petarung yang lebih kuat darinya, juga hadir. Dia tahu betul bahwa dia bukan tandingan Zuo Wen. Tidak cukup, Zuo Wen mengambil tanda jiwa ilahi Huang Jue, menggelengkan kepalanya, dan berkata dengan tenang. Ekspresi Huang Jue sedikit berubah. Dia langsung mengerti apa yang dimaksud Zuo Wen. Zuo Wen menginginkan jejak jiwa seluruh klan Nuwa. Dia ingin menguasai seluruh klan Nuwa dan menjadikan mereka budaknya. Huang Jue, kesabaranku terbatas. Dengan kekuatanku saat ini, tidak akan sulit bagiku untuk memusnahkan seluruh klanmu. Zuo Wen berbicara sekali lagi. Namun, kata-kata yang keluar dari mulutnya sangat dingin dan tanpa emosi. Huang Jue menghela nafas dalam hatinya. Tiba-tiba, dia berteriak, semuanya, berikan aku jejak jiwa kalian. Seluruh kota Nuwa awalnya sunyi. Kemudian, para anggota klan Nuwa mempersembahkan jejak jiwa mereka, mata mereka berkaca-kaca. Jejak jiwa Zuo Wen membubung ke langit satu demi satu, memancarkan cahaya keemasan yang menyilaukan, dan diserap ke dalam kedalaman jiwanya. Menguasai. Menguasai. Di dalam kota Nuwa, semua anggota klan berlutut di tanah sambil memanggil Zuo Wen sebagai Tuan. Suara mereka lantang dan perkasa, bagaikan gelombang ganas yang mengalir tanpa henti. Duan Zipeng, saya salah saat itu. Demi selir Yun, ku mohon ampuni nyawaku. Setelah sepenuhnya menyerah, Huang Jue menyadari bahwa niat membunuh di mata Zuo Wen masih belum meredah. Terkejut, dia berlutut di depan Duan Zipeng, mengeluarkan mata cakra gelap dari dunia cahaya bintang, dan menyerahkannya kepada Duan Zipeng. Saudara Duan, Huang Jue adalah urusanmu. Jika kau ingin membunuhnya, aku akan membunuhnya. Zuo Wen berkata dengan tenang. Duan Zipeng memejamkan mata lalu membukanya lagi. Niat membunuh di hatinya berangsur-angsur meredah. Huang Jue, aku tidak akan membunuhmu. Aku ingin kamu menggunakan hidup dan waktumu untuk menebus dosamu kepada selir Yun. Duan Zipeng berkata dengan dingin. Huang Jue buru-buru bersujud. Pandangannya pada Duan Zipeng tiba-tiba menjadi sangat rumit. Setelah berhasil menaklukkan klan Nuwa, Zuo Wen meminta Huang Jue untuk mengatur ulang klan Nuwa. Kemudian, ia menuju alam Dewa Luo. Alam Dewa Luo adalah wilayah kekuasaan Luo Ya. Sekarang, Luo Ya telah mengakui Zuo Wen sebagai gurunya. Oleh karena itu, ketika ia menaklukkan klan Dewa Luo, Zuo Wen tidak menghabiskan terlalu banyak liku-liku dan berhasil dengan mudah. Setelah berhasil menaklukkan alam Dewa Luo dan alam Nuwa, Zuo Wen kembali ke alam Giok Ungu dan mulai menunggu kabar kemenangan dari Tetua Lu dan Tetua Di. Sebulan kemudian, Tetua Lu dan Tetua Di kembali ke alam Giok Ungu dari alam lain. Tentu saja, mereka juga membawa kabar baik. Total ada 15 alam tingkat tinggi di 100 alam luar. Kecuali alam Nuwa, alam Giok Ungu, dan alam Dewa Luo, 12 alam tingkat tinggi lainnya telah menyerah. Sebagian besar klan di alam yang lebih tinggi belum pernah mendengar tentang keluarga Void. Namun, mereka tahu dengan jelas tentang alam super. Ketika mereka mengetahui bahwa Tetua Lu dan Tetua Di berasal dari alam super, klan-klan di alam tinggi tersebut menyerah dan menyerah begitu saja. Tuan Muda Zuo, karena misi hukuman telah selesai, kita harus kembali. Pada hari ketiga setelah Tetua Lu dan Tetua Di kembali, mereka berpamitan kepada Zuo Wen dan pergi. Zuo Wen tidak mendesak mereka untuk tinggal. Selanjutnya, Zuo Wen memerintahkan Ziyang dan Luoya untuk mengambil alih hak-hak penguasaan di alam-alam yang lebih tinggi lainnya. Siapapun yang melawan akan dibunuh tanpa ampun. Dalam waktu tiga bulan yang singkat, Ziyang dan Luoya dengan mantap memegang hak memerintah semua wilayah yang lebih tinggi di tangan mereka. Kota Suci Giok Ungu, di tengah Kuil Agung. Zuo Wen duduk di kursi utama Kuil Agung, menatap kerumunan yang gelisah di bawah. Di kedua sisi Zuo Wen, Ziyang dan Luoya berdiri dengan hormat, seperti dua pelayan yang paling setia. Di dua baris di bawahnya, duduk para kultifator dengan gaya berpakaian berbeda. Totalnya ada tiga belas orang. Ketiga belas orang ini adalah perwakilan dari tiga belas alam yang lebih tinggi lainnya. Pada saat ini, mereka dipanggil oleh Zuo Wen. Mereka semua gugup dan tidak berani menatap Zuo Wen secara langsung. Selama periode ini, nama Zuo Wen telah menyebar ke seluruh wilayah yang lebih tinggi. Nama ini bagaikan mimpi buruk yang muncul di benak setiap orang. Pada akhirnya, semua orang tidak punya pilihan selain tunduk kepada orang ini. Guru, bolehkah saya tahu mengapa Anda memanggil kami ke sini? Huang Jue yang duduk di depan pun segera berdiri dan bertanya kepada Zuo Wen sambil mengepal tangan. Tatapan mata Zuo Wen perlahan beralih ke Huang Jue dan bertanya, Huang Jue, pernahkah kamu berpikir bahwa alam nuas suatu hari nanti akan menjadi alam tertinggi? Huang Jue tertegun sejenak, lalu pucat pasi karena ketakutan. Dia segera menundukkan kepalanya dan tidak berani menjawab. Zuo Wen melanjutkan, bicaralah, kamu tidak perlu menyembunyikan pikiranmu dihadapanku. Huang Jue menelan ludah dan berkata dengan suara berat, Tentu saja aku pernah melakukannya, tapi itu tidak mungkin. Alam tertinggi adalah naga suci yang tinggi di langit. Alam kita yang lebih tinggi bahkan tidak dapat mencapainya. Apakah tidak ada presiden bagi alam yang lebih tinggi untuk dipromosikan menjadi alam tertinggi? Zuo Wen bertanya lagi. Tubuh Huang Jue sedikit gemetar dan berkata dengan suara rendah, ada presidennya. Sekarang, alam tertinggi peringkat kedua, alam hantu lain, dipromosikan dari alam yang lebih tinggi ke alam tertinggi. Tapi, tapi apa? Zuo Wen bertanya. Tapi itu terlalu sulit. Alam hantu lain menelan sumber daya alam pangu dan bergabung dengan alam tanpa hati dan alam suanong untuk akhirnya mencapai langkah ini. Huang Jue berkata sambil tersenyum kecut. Dalam pandangannya, sejarah perkembangan alam hantu lainnya adalah sejarah lahirnya keajaiban. Dia tidak menyangka kalau alam hantu lain bisa direplikasi sekarang. Aku bisa menjadikanmu alam tertinggi, asalkan kau memberiku waktu. Zuo Wen berkata pelan dengan sudut mulutnya sedikit terangkat. Kata-katanya seperti guntur yang meledak di telinga semua orang dan mengejutkan semua orang. Apa? Guru? Apakah anda bercanda? Huang Jue berkata dengan tidak percaya. Luoya dan Zi yang juga menunjukkan ekspresi terkejut. Ini adalah pertama kalinya mereka mendengar kata-kata seperti itu dari Zuo Wen. Langkah pertama adalah 15 alam yang lebih tinggi harus digabungkan. Ingat, saya berbicara mengenai penggabungan, bukan penyatuan kekuatan. Hanya dengan menyatu, kita bisa memiliki kemungkinan untuk maju ke alam tertinggi. Kalau tidak, tidak ada yang perlu dibicarakan. Zuo Wen berkata dengan acuh tak acuh. Menggabungkan. Di bawah, semua orang gempar. Mereka saling berbisik dan berdiskusi dengan bersemangat. Alam-alam yang lebih tinggi telah berperang satu sama lain selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya dan tidak pernah berpikir untuk bersatu. Sekarang, Zuo Wen tiba-tiba mengusulkan metode seperti itu, yang mengejutkan semua orang dan membuat mereka merasa tidak percaya. 4469. Apakah ada orang di sini yang tidak setuju? Zuo Wen duduk di kursi utama, seluruh tubuhnya memancarkan aura liar dan mendominasi saat dia menatap orang-orang di bawahnya. Orang-orang yang awalnya berdiskusi dengan bersemangat semuanya terdiam seperti jangkrik di musim dingin ketika mereka merasakan aura mengerikan Zuo Wen. Kini mereka terkejut ketika menyadari bahwa mereka, para wakil alam atas, pada kenyataannya benar-benar berada di bawah kendali pemuda di hadapan mereka. Selama bertahun-tahun yang tak terhitung banyaknya, alam-alam atas saling berperang satu sama lain, dan api peperangan ada di mana-mana. Masalah penggabungan tentu saja merupakan fantasi. Tetapi sekarang, pemuda di hadapan mereka telah menaklukkan seluruh alam yang lebih tinggi dengan kekuatan dan metode yang tak tertandingi. Jika dia mengambil tindakan, ada kemungkinan besar 15 alam yang lebih tinggi bisa bergabung. Semuanya, begitu 15 alam yang lebih tinggi bergabung dan akhirnya berubah menjadi alam super, kalian semua yang berpartisipasi dalam keputusan hari ini akan selamanya tercatat dalam catatan sejarah. Di sungai sejarah yang panjang, namamu akan bersinar dan dikenang orang lain. Nada bicara Zuawan menjadi lembut. Dia tahu betul bahwa cara mengendalikan orang haruslah kombinasi antara kekerasan dan kelembutan. Jika terlalu keras, akan mudah hancur, dan jika terlalu lunak, akan mudah hancur. Hanya dengan menggabungkan kekerasan dan kelembutan, seseorang dapat benar-benar mengendalikan orang lain. Benar saja, orang-orang yang tadinya agak menentang saran Zuawan berangsur-angsur menjadi tenang. Kalimat terakhir Zuawan telah menjadi godaan besar bagi mereka. Tinggalkan nama mereka dalam sejarah dan dikenang selamanya. Siapa yang tidak menginginkan itu? Seperti yang dikatakan Zuawan, jika penggabungan 15 alam tinggi benar-benar bisa menjadi alam super, mereka akan menjadi penyumbang terbesar. Saya setuju dengan saran guru. Zi yang berdiri dan berlutut di depan Zuawan, matanya dipenuhi dengan kekaguman yang tak terselubung. Saya juga setuju. Luwoya tidak mau kalah dan juga berlutut. Saya setuju. Saya setuju. Semua orang di aula berlutut serempak. Zuawan menatap orang-orang yang berlutut di depannya dan sedikit menyipitkan matanya. Pada saat ini, dia merasakan kekuatan tertinggi yang tak terbatas. Dia akhirnya mengerti mengapa orang-orang mengejar kekuasaan sepanjang hidup mereka. Itu karena rasa ini terlalu lesat. Tiba-tiba, mata Zuawan menjadi jernih, dan dia terkejut. Pada saat itu, dia sebenarnya telah tenggelam dalam pusaran kekuasaan untuk sesaat. Jika dia tidak bangun tepat waktu, itu akan melahirkan iblis dalam dirinya. Pada saat itu, itu akan sangat merepotkan. Ziyang, Luwoya, aku serahkan penggabungan alam yang lebih tinggi kepada kalian. Ekspresi Zuawan tampak muram. Dia memberi instruksi kepada Ziyang dan Luwoya sebelum bergegas meninggalkan aula. Kembali ke kamarnya, Zuawan duduk bersila dan mulai berlatih meditasi primordial. Baru setelah setan-setan dalam tubuhnya dibersihkan sepenuhnya oleh meditasi primordial, dia perlahan terbangun. Itu sungguh berbahaya. Aku tidak menyangka kalau saat itu juga iblis dalam diriku akan lahir. Zuawan menghela nafas lega, tetapi masih ada sedikit rasa takut yang tersisa di hatinya. Sepertinya itu karena kemajuanku terlalu cepat. Fondasiku belum sepenuhnya stabil, dan temperamenku belum sempurna. Sepertinya aku tidak akan bisa meningkatkan kultifasiku untuk sementara waktu. Zuawan bergumam pada dirinya sendiri. Dibandingkan dengan kultifator lain, kecepatan peningkatan kultifasinya bisa dikatakan mengerikan. Dia mengerti bahwa dia tidak boleh terburu-buru meningkatkan kultifasinya. Sebaliknya, dia harus mulai melatih temperamennya. Jika tidak, jika dia melanjutkan, akan ada masalah besar dalam kultifasinya. Baiklah. Aku bisa menggunakan waktu ini untuk mengkonsolidasikan kultifasiku sambil merencanakan penggabungan alam yang lebih tinggi. Mata Zuawan bersinar terang saat dia melihat ke luar jendela. Waktu berlalu perlahan, dan dalam sekejap mata, lebih dari dua tahun telah berlalu. Dalam dua tahun ini, Zuawan tidak berkultifasi sama sekali. Sebaliknya, ia menghabiskan seluruh energinya untuk menggabungkan alam yang lebih tinggi. Melalui usahanya, penggabungan 15 alam yang lebih tinggi telah mencapai hasil awal. Pertama, dia harus menyatukan rakyat. 15 wilayah yang berbeda. Setiap wilayah memiliki adat istiadat, budaya, kekuatan, dan sebagainya yang berbeda. Pada awalnya, hati orang-orang tidak bersatu, dan bahkan ada banyak tempat yang menghadapi perlawanan keras. Namun, Zuawan tidak mengambil tindakan keras. Sebaliknya, ia menggunakan cara halus untuk secara bertahap membimbing hati orang-orang dan mengubah pandangan banyak makhluk. Selain itu, ia juga berupaya sekuat tenaga untuk memajukan perdagangan antar wilayah, sehingga berbagai ras di 15 wilayah yang berbeda tersebut lambat laun terbiasa satu sama lain. Pada akhirnya, mayoritas orang berdiri di pihak Zuawan. Kedua, adanya hubungan antar alam. Dalam dua tahun terakhir, Zuawan telah mengumpulkan semua master formasi elit di 15 alam tingkat tinggi dan mulai membangun formasi teleportasi di setiap alam. Hampir setiap kota di setiap wilayah memiliki lebih dari tiga digit susunan transmisi. Mereka dapat mentransmisikan hingga ratusan ribu orang sekaligus. Dan yang paling banyak mendapat pujian adalah klan Thunder Arrai. Sejak Zuawan menetap di kota Suci Zisuan, dia mewariskan semua pengalamannya dalam formasi kepada Jiuyuan. Dan setelah Jiuyuan berhasil belajar, dia kembali ke klan Arrai Guntur dan menjadi pemimpin klan baru klan Arrai Guntur. Oleh karena itu, klan Arrai Petir telah menggunakan semua tenaga dan sumber daya mereka untuk membangun susunan transmisi seperti jaring yang tak terhitung jumlahnya kali ini. Pada akhirnya, tujuannya adalah untuk memperbaiki fondasi mereka dan meningkatkan kekuatan tempur mereka. Zuawan tahu bahwa jika alam yang lebih tinggi ingin berubah menjadi alam super, tidak hanya harus memiliki wilayah yang luasnya mencapai standar minimum, tetapi juga harus memiliki cukup banyak ahli sejati. Yang paling penting, harus ada pakar tingkat tinggi. Misalnya, alam super yang paling lemah sekurang-kurangnya mempunyai satu orang ahli fenomena hukum tingkat langit dan bumi. Sekarang, tidak ada ahli setingkat ini di 15 alam yang lebih tinggi. Zuawan tahu bahwa ia harus membina ahli seperti itu untuk menjadi raja di wilayah super baru ini. Di masa depan, 15 alam yang lebih tinggi tidak akan ada lagi dan akan digantikan oleh alam changlan. Di masa depan, alam changlan akan menjadi alam super baru, bahkan alam yang tak terkalahkan. Di puncak gunung yang mengjulang hingga ke awan, Zuawan berdiri dengan kedua tangan di belakang punggungnya seraya menatap wilayah luas di bawahnya, dan ia berbicara dengan penuh kepahlawanan yang tak terbatas. Ziang dan Luoya berdiri diam di belakang Zuawan, mata indah mereka bersinar dengan cahaya aneh. Guru, kami telah memilih sekelompok jenius baru. Para junior ini semuanya telah lulus pelatihan yang telah kita rancang bersama. Mereka adalah putra-putra surga yang bangga yang telah selamat dari baptisan darah dan api. Bagaimana rencanamu untuk menenangkan mereka? Ziang menangkupkan tinjunya dan bertanya pada Zuawan dengan suara rendah. Adakan kompetisi seni bela diri jenius. Siapapun yang menang akan dapat memasuki dunia cahaya bintang dari Dewa Suci 7 Emosi dan 6 Keinginan untuk berkultivasi dan diajar secara pribadi oleh Wu Sang. Zuawan berkata dengan acuh tak acuh. Semakin banyak yang dipelajarinya, Zuawan semakin memahami kekuatan dari Dewa Suci 7 Emosi dan 6 Keinginan. Meskipun mereka berdua berada di alam penentang cahaya bintang kuno, penguasa Suci 7 Emosi dan 6 Keinginan sangat dekat dengan fenomena hukum langit dan bumi. Meskipun dia telah meninggal bertahun-tahun yang lalu, dunia cahaya bintang yang ditinggalkannya masih jauh lebih kuat daripada Ziang dan Luo Ya. Selain itu, waktu di dunianya telah dipercepat, menjadikannya alat terbaik bagi domain Changlan untuk membina generasi jenius yang lebih muda. 4470 Dia tidak hanya ingin para jenius yang memiliki akar dao di domain Changlan untuk menempuh jalur para ahli, tetapi dia juga ingin para manusia biasa yang tidak memiliki akar dao untuk menempuh jalur yang luar biasa ini. 90% dari populasi Changlan domain terdiri dari manusia biasa. Jika manusia biasa ini dapat berkultivasi dan menjadi ahli, maka meskipun Changlan domain tidak memiliki ahli perwujudan hukum langit dan bumi, fondasinya tidak akan lebih lemah dari domain tingkat super. Sejak saat itu, domain Changlan akan menjadi kekuatan pertama yang didirikan Suawan di 100 domain di luar domain miliknya. Su 8 Hanya ada dua tujuan bagi domain Changlan. Yang pertama adalah terus berkembang dan menerobos. Yang kedua adalah melampaui domain hantu alternatif dan membalas dendam atas klan pangu yang menyedihkan. Setelah 15 domain tingkat tinggi diintegrasikan, domain Zixuan menjadi pusatnya, dan nama berbagai domain tingkat tinggi juga berubah. Misalnya, domain Zixuan diubah namanya menjadi wilayah Zixuan, dan domain Nuwa diubah namanya menjadi wilayah Nuwa. Sebagai inti dari domain Changlan, kota Suci Zixuan secara alami berganti nama menjadi kota Suci Changlan. Pada saat ini, di luar kota Suci Changlan, Zixuan duduk di kereta Suci, melayang di udara. Ziyang, Luoya, dan perwakilan alam tinggi lainnya juga berdiri dengan hormat di bawah. Di depan perwakilan, Mo Yan Wuxiang dan Duan Zipeng berdiri berdampingan, sementara San Lingyun dan Sipotian berdiri di samping. Kelihatannya cukup lucu. Semuanya, saya harus pergi ke domain Ziling untuk mengurus beberapa masalah. Oleh karena itu, saya tidak akan berada di sini untuk beberapa waktu. Selama kehadiranku, Mo Yan Wuxiang dan Duan Zipeng akan bersama-sama mengelola domain Changlan. Zixuan menatap ke arah kerumunan dan berbicara perlahan, suaranya penuh keagungan. Ziyang, Huang Jue, Luoya, dan perwakilan lainnya saling berpandangan dengan cemas, sehingga menimbulkan keributan. Keputusan Zuawan terlalu mendadak, dan dia tidak menyebutkannya sebelumnya. Ekspresi Mo Yan Wuxiang, Duan Zipeng, dan yang lainnya tampak biasa saja. Mereka sudah tahu bahwa Zuawan akan pergi ke wilayah Ziling. Sekarang Zuawan tiba-tiba menyebutkannya, mereka tidak terkejut. Pada awalnya, Mo Yan Wuxiang berencana untuk pergi bersama Zuawan, tetapi Zuawan menolaknya. Zuawan sangat jelas bahwa tugas yang diberikan kepadanya oleh Pak Tua Ansi sangat penting, dan pasti berbahaya. Jika dia menjalankan misi sendirian, dia tidak akan khawatir. Jika Mo Yan Wuxiang mengikutinya, itu akan mengalihkan perhatiannya. Apakah kamu punya keberatan? Zuawan berbicara lagi, suaranya berangsur-angsur menjadi lebih dingin. Bagi kami, perkataan guru adalah perkataan hukum yang sebenarnya. Beranikah kita untuk berkeberatan? Semua orang menundukkan kepala dan tunduk. Saudaraku, saudaraku, saudara Duan, domain Changlan akan bergantung padamu. Zuawan memandang Mo Yan Wuxiang, Duan Zipeng, dan yang lainnya, dan nadanya melunak. Zuawan, berhati-hatilah. Jika kamu benar-benar menghadapi bahaya, jangan hadapi secara langsung. Apakah kamu mengerti? Mo Yan Wuxiang mendarat di depan Zuo Wen dan memeluknya lembut, berbisik padanya dengan suara lembut. Zuawan memeluk pinggang ramping Mo Yan Wuxiang dan menganggup dengan berat. Tunggu aku kembali. Nona Wuxiang benar. Kakak Zuo, terkadang kamu tidak boleh terlalu keras kepala. Duan Zipeng berjalan mendekat dan menepuk bahu Zuawan dengan keras. Murid, setelah pergi ke domain Ziling, ingatlah untuk merindukanku. San Ling Yun menyeka matanya. Guru, jangan terlalu merindukanku. Aku sangat bahagia di sini bersama Suster San. Pokoknya, aku tidak akan kembali ke dunia luar. Si Potian tersenyum bodoh sambil mengikuti di belakang San Ling Yun dan berkata tanpa berpikir. Bocah kecil, apakah kamu bosan dengan yang lama? Aku sudah sangat baik padamu. Sekarang setelah kau bersama wanita ini selama beberapa hari, kau sudah melupakanku. Begitu Si Potian selesai berbicara, Xiao Hei tidak dapat menahan diri untuk keluar dari dunia luar. Dia mencengkram kerah Si Potian dengan cakar kecilnya dan menyeretnya ke dunia luar. Uuu, Tuan Hei, tidak, aku ingin bersama Suster San. Zuawan tidak memperhatikan Xiao Hei dan Si Potian. Sebaliknya, ia memberi instruksi kepada Mo Yan Wuxiang, Duan Zipeng, San Ling Yun, dan yang lainnya. Kemudian, ia melambaikan tangannya dan mengemudikan kereta perang itu. Dengan kereta perang, Zuawan tidak memerlukan kapal dewa untuk pergi ke wilayah tertinggi. Meskipun ada reruntuhan gelap yang mengerikan di antara alam tingkat tinggi dan alam super, reruntuhan gelap itu dipenuhi dengan banyak bahaya. Meski kereta perang itu cepat, setelah memasuki reruntuhan gelap, kecepatannya masih terpengaruh. Demi mencegah berbagai bahaya yang bisa muncul kapan saja di reruntuhan gelap, Zuawan sengaja memperlambat kereta perangnya, berharap punya cukup waktu untuk menghadapi segala macam bahaya. Untungnya, Zuawan tidak mengalami kecelakaan apapun di sepanjang jalan. Tentu saja, hal ini terutama disebabkan oleh kecepatan kereta perang. Setiap kali ia menemukan banyak bahaya di reruntuhan kegelapan, Zuawan akan mempercepat lajunya dan menyingkirkan bahaya tersebut tepat waktu. Kota Zibo adalah satu-satunya kota pelabuhan di wilayah Ziling yang terhubung dengan reruntuhan kegelapan. Kota ini merupakan salah satu kota paling makmur di wilayah Ziling. Sebelum tiba di kota Zibo, Zuawan menyimpan kereta perangnya dan menggantinya dengan kapal dewa biasa. Kereta perang itu terlalu luar biasa. Jika dia menerobos masuk ke kota Zibo secara terang-terangan seperti ini, sudah pasti dia akan menjadi sasaran dan menimbulkan banyak masalah. Setelah memasuki kota Zibo, Zuawan dengan santai menemukan sebuah penginapan dan check-in. Di dalam ruangan, Zuawan mengeluarkan Ziyu dari dunia luar. Wah! Anggota tubuh Ziyu masih terikat dan di awalnya dalam keadaan koma. Dengan lemparan berat Zuowen, dia segera terbangun. Zuo! Zuowen, apa yang sedang kamu lakukan? Ziyu melihat Zuowen dan langsung mundur ketakutan. Pada saat yang sama, ia menyadari bahwa ia tidak lagi berada di dunia luar, melainkan di sebuah ruangan yang tidak dikenalnya. Zuowen menatap Ziyu dengan acuh tak acuh. Ziyu, izinkan aku bertanya padamu. Apakah kamu tahu tanah suci langit ungu? Tanah suci surga ungu adalah tujuan Zuowen di domain ziling. Penatua Ansi pernah memberitahunya bahwa tungku langit dan bumi berada di tanah suci langit ungu. Sekarang benda itu berada dalam pengawasan ketua sekte tanah suci langit ungu, menunggu orang-orang tetua Ansi datang dan mengambilnya. Namun, ada terlalu banyak orang yang mengincar tungku langit dan bumi. Zuowen tidak bisa memasuki tanah suci langit ungu dengan gegabu untuk menemukan master sekte lama. Dia harus masuk dengan cara yang sangat tidak mencolok dan kemudian mencari kesempatan untuk menghubungi master sekte lama. Penatua Ansi telah memperingatkannya bahwa misi ini sangat berbahaya dan dia harus sangat berhati-hati. Hal ini karena di antara orang-orang yang mengamati tungku langit dan bumi, terdapat beberapa ahli perwujudan sah langit dan bumi. Tanah suci surga ungu, tentu saja saya tahu. Keluarga saya dan tanah suci langit ungu telah bersahabat selama beberapa generasi. Saya memiliki hubungan baik dengan banyak orang jenius di tanah suci langit ungu. Ziyu tiba-tiba menjawab dengan bangga. Namun, dia segera menyadari sesuatu dan segera menjadi waspada. Kamu! Kenapa kamu menanyakan hal ini? Ziyu melihat senyum Zuawan semakin lebar. Hatinya tiba-tiba menjadi dingin. Dia diam-diam mengira bahwa Zuawan bodoh. Bagaimana mungkin dia mengungkapkan hubungannya dengan tanah suci langit ungu seperti ini? Mungkinkah Zuawan di depannya ini merencanakan sesuatu yang buruk lagi? Memikirkan hal ini, tubuh Ziyu gemetar dan dia merasa tidak enak badan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!